Ayah Bunda Idola Anak Kali ini kita akan mendengarkan kisah tragedi anak bermasalah. Smart Listener yang saya cintai, sepertinya sudah saatnya lah kita berhati-hati untuk tidak dengan gampang menyatakan seorang anak bermasalah. Karena pada awalnya sungguh anak-anak itu sama sekali tidak bermasalah. Hanya karena pandangan-pandangan kita yang picik dan terbatas lah yang pada akhirnya mengkirim mereka menjadi anak-anak bermasalah. Berikut ini adalah sepotong tulisan yang ditinggalkan di sisi jasad seorang anak tak berdosa. Sejenak sebelum ia mengakhiri hidupnya dalam usia yang masih teramat belia. Mari kita simak tulisannya. Untuk Tuhanku yang berada di surga. Sejak kecil aku tahu kalau aku ini memang berbeda dari anak-anak lainnya. Aku berbeda dalam bicara. Aku berbeda dalam berpikir. Aku juga berbeda dalam banyak hal lainnya. Aku juga tidak tahu mengapa begini. Sepertinya aku tidak pernah memintanya dari Tuhan. Juga dari orangtuaku. Merekalah yang telah melahirkan aku seperti ini. Sering aku berpikir apakah Tuhan telah salah dalam menciptakan diriku. Namun aku juga melihat bahwa anak-anak lain pun nyatanya berbeda. Tapi mengapa hanya aku yang selalu dipersalahkan. Sejak kecil aku merasa seperti kehadiranku tidak dikehendaki oleh semua orang. Aku selalu menjadi anak buangan. Bahan tertawaan baik teman maupun guru. Anak yang selalu dituduh bersalah. Anak yang tidak bisa memahami keinginan orang tua dan gurunya. Sungguh aku merasa mereka lah yang sebenarnya tidak pernah mau dan bisa memahami diriku. Lama sudah aku menantikan kehadiran seorang yang bisa mengerti tentang diriku. Tapi orang yang ku tunggu-tunggu itu ternyata tak kunjung tiba. Aku menjadi semakin benci dengan kehidupan ini. Aku benci diriku sendiri. Aku benci orang tuaku. Aku benci guru-guruku. Aku benci mereka semua yang telah menghinaku. Oh Tuhan, aku tidak ingin dilahirkan. Aku sungguh tidak ingin dilahirkan di tengah orang-orang yang kejam ini. Tuhan, terimalah diriku kembali. Mungkin engkau lah satu-satunya yang masih bisa membuat hidupku bisa jauh lebih berarti. Smart Listener, mari kita renungkan tulisan anak ini. Ya, tulisan yang keluar dari suara hati seorang anak yang telah difonis bermasalah. Smart Listener, tidak juga kah kita mau belajar dari kisah yang tragis ini? Masihkah kita dengan gampangnya akan mencap anak-anak didik kita dan anak-anak kita sebagai anak yang berpasar? Demikian, Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.